Halo Nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan Samurai dan Aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Norochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus men-support kami agar bisa tetap eksis untuk mengumpas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar! Pada spoiler chapter 1044 kali ini berjudul Prajurit Pembebasan. Pada scene awal di posisi keberadaan Sanji, Kid, Lau, Hyogoro dan juga Marco, mereka dikejutkan dengan perasaan yang seolah membuat mereka kembali bangkit. Dimana saat itu mereka mulai merasakan kembali keberadaan Luffy yang sebelumnya sempat menghilang. Dan scene beralih ke kastil Marijo, dimana di sana Gorosei sedang melakukan suatu diskusi penting dalam rapatnya. Diskusi mereka tengah mengacu pada buah iblis Gomu Gomu Nomi yang Luffy miliki saat ini. Dan ternyata di sini, kita mendapatkan informasi bahwa pemerintahan dunia telah mengincar buah tersebut selama kurang lebih 800 tahun. Kemudian salah satu anggota Gorosei mengatakan bahwa buah iblis Gomu Gomu Nomi ini adalah buah iblis tipe Zoan yang memiliki nama Hitohito Nomi model mitologi senika. Dia juga mengatakan, pada dasarnya buah iblis tipe Zoan ini memiliki pikiran dan peran yang baik dalam menghadapi situasi apapun. Kemudian scene berlanjut ke tempat Hiyori dan Orochi berada. Sepertinya pada scene ini kita masih belum diperlihatkan dengan tindakan yang akan dilakukan Hiyori pada Orochi. Namun setelah melihat Hiyori dan Orochi kembali muncul, kemungkinan pertarungan Hiyori dan Orochi akan segera dimulai. Akan tetapi, kita juga masih dibuat penasaran dengan Hiyori yang belum pernah terlihat melakukan suatu pertarungan pada cerita ini. Mungkin tindakan penyerangan yang akan dilakukan oleh Hiyori ini berupa suatu jebakan, atau bahkan mungkin suatu tipuan yang bisa membunuh Orochi secara halus. Kemudian scene kembali ke posisi yang kita nantikan. Di sini kita diperlihatkan dengan keadaan Luffy yang mulai bangkit dengan keadaan segar bugar. Dan ternyata keadaan Luffy saat ini telah berada pada posisi kekuatannya yang mulai bangkit. Dan mode terbaru yang kita tunggu dari Luffy telah Oda munculkan pada chapter ini. Yaitu Jear V. Pada keadaan yang telah bangkit ini, Luffy akhirnya menyusul Kaido ke bawah dan membawanya kembali ke atap untuk melanjutkan pertarungannya. Pertarungan pun kembali berlangsung dengan sengit antara Luffy versus Kaido. Dan pada saat itu, Luffy berada posisi unggulnya yang berhasil menyerang Kaido secara membabi buta. Dengan kebangkitan kekuatan yang telah dicapainya ini, Luffy dapat mengubah area sekitar seperti tanah lalu menjadikannya seperti karet. Dan hal itu pun dia lakukan untuk membuat Kaido goyah dan menyerang kembali secara membabi buta. Pada chapter 1044 ini sangat kita nantikan kehadirannya. Dimana sebelum manga ini dirilis, telah banyak sekali orang menyimpulkan berbagai macam akan sosok kehadiran Joy Boy. Namun pada chapter 1044, seolah kita diberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa sosok Joy Boy yang telah masuk kepada diri Luffy, merupakan sosok yang telah memberikan kebangkitan kekuatan, bukan sosok manusia. Dan pada akhirnya, seperti yang telah kita prediksi, dengan kehadiran Joy Boy ini telah menjadikan Luffy meningkat pada mode kekuatan barunya yaitu Jirvive. Dan dengan mode Jirvive ini, Luffy dapat memanifulasi lingkungan sekitarnya menjadi seperti karet. Namun sebelumnya kita mengira, bahwa mode Jirvive ini akan memberikan Luffy sebuah bentuk baru dari tubuhnya, seperti Jirtus sebelumnya. Akan tetapi, malah membuat dirinya meningkat ke level awakening. Dan pada tingkat level awakening buah paramesia, kita pernah melihat pada diri Katakuri dan Doflamingo yang saat itu dapat merubah area sekitar menjadi seperti kekuatan buahnya tersebut. Akan tetapi, seperti ada hal yang mengganjal di sini atas perbincangan Gorosei tentang buah iblis Gomu Gomu Nomi, di mana pada perbincangan mereka tersebut mengatakan, bahwa buah iblis Gomu Gomu Nomi ini adalah buah iblis bertipe Zoan model mitologi senika. Ia sangat mengganjal, karena yang kita tahu bahwa buah iblis bertipe Zoan ini adalah buah iblis yang dapat membuat penggunanya berubah menjadi seekor binatang. Di sini dari buah iblis Gomu Gomu Nomi, kita tidak melihat sesi binatang apa yang terbuat dari sebuah karet. Buah iblis model Hito Hito Nomi seharusnya akan membuat penggunanya menjadi kebalikan dirinya sendiri dengan kekuatan buah iblis tersebut. Seperti contohnya yang terjadi pada diri Chopper yang telah memakan buah tersebut dan membuatnya menjadi setengah manusia. Seperti pada umumnya, kalau manusia yang telah memakannya, dia akan menjadi kebalikannya dan membuatnya menjadi binatang. Itu juga mestinya terjadi pada diri Luffy, jika buah iblis Gomu Gomu Nomi tersebut merupakan buah bertipikal Zoan. Dan tingkat level awakening dari buah iblis tipe Zoan bukan dapat merubah lingkungan sekitar seperti yang Luffy lakukan. Akan tetapi, mode awakening pada buah iblis tersebut biasanya dapat merubahnya pada bentuk hybrid seperti yang Kaido lakukan. Lalu kita juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah dunia telah mengincar buah iblis Gomu Gomu Nomi ini selama 800 tahun yang lalu. Dan selama itulah mereka sepertinya telah dikecewakan karena tidak bisa mendapatkannya. Dan kita mengira, pada zaman 800 tahun yang lalu, dinasti pemerintahan dunia masih belum ada, dan hanya ada dinasti kerajaan. Atau mungkinkah, Imsama dan para Gorose yang sudah terlihat tua ini, sebenarnya mereka telah menempuh hidup selama kurun waktu tersebut? Yah, kita juga belum sepenuhnya tahu seperti apa asal usul dan kekuatan mereka. Namun jika para Gorose mulai bergerak, akan selalu ada hal-hal yang membuat kita penasaran atas tindakan mereka, seperti salah satunya yang telah mereka simpulkan tentang buah iblis Gomu Gomu Nomi ini. Dan memang sangat terancu atas informasi yang telah mereka simpulkan tersebut. Jika kalian ada tanggapan lain tentang buah iblis Gomu Gomu Nomi atau mereka, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan nantikan pembahasan pada video selanjutnya. Salam Paradox! Selamat menikmati!